Hai langit malam telah mengatakan segalanya Hello guys TV Tukol ini aku mau kasih tips buat kalian yang pengen pakai Esmeralda karena saat ini kan lagi metanya Nah jadi disini aku mau kasih cara setting emblem dan buildnya Nah untuk pertamanya disini aku mau kasih tips buat kalian biar kalian tuh gak gampang ke zoning atau ke freeze lane di level 1 waktu clear lane ya Jadi kalian bisa beli tuh yang namanya SP region dan magic necklace atau mana region Nah buat kalian yang gak tau bentuknya tuh kayak gimana atau emang bisa bang di level 1 kita bisa beli 2 item Nah jadi bisa guys karena untuk item pertamanya disini tuh kita punya gold 300 Nah nah jadi disini kalian bisa langsung beli tuh ke arah mana region dan SP region Nah jadi untuk tips ini buat kalian yang belum tau aja ya Kalau udah tau ya skip aja langsung ke arah build dan emblemnya Nah buat kalian yang tanya emang wajib bang harus ngelakuin ini dulu atau harus beli 2 item rajah ini dulu Ya pertanyaannya sih lebih ke arah selera ya Kalau aku sih ya beli-beli aja biar lebih enakan lah untuk early gamenya ada yang nopang gitu Nah jadi ini sih untuk tips yang mungkin udah banyak kalian yang tau ya Tapi buat kalian yang belum tau ya gak apa-apa bagus Nah jadi untuk emblem esmeralda sendiri disini aku lebih suka dan lebih saranin untuk kalian pake emblem support Kenapa kok emblem support? Karena disini kalian bisa dapetin mana region dan SP region secara bersamaan di satu emblem Nah jadi untuk alesannya sih aku lebih suka pake emblem support ya karena itu Dan memang metanya tuh sekarang esme pake emblem support Nah jadi untuk kalian yang gak punya emblem support ya tetep bisa pake esme cuman kalian pakenya tuh emblem mage Nah untuk emblem supportnya kalian bisa pake 3 movement speed dan 3 high beat region Nah untuk high beat region disini yang udah aku kasih tau tadi Kalian bisa dapetin SP region dan mana region secara bersamaan Nah jadi enaknya pake emblem support kalian tuh bisa dapetin itu secara bersamaan Nah untuk talent emblemnya kalian bisa pake yang average Yang waktu dimana kalian tuh memberikan damage kepada hero Maka disini tuh kalian bisa memberikan 10 gold bahan Efek ini memiliki cooldown selama 4 detik Nah jadi buat kalian yang pengen cepet kaya pake emblem support Kalian bisa pake average Jadi semakin sering kalian tuh ngehit musuh Kalian bakalan cepet kaya Nah talent emblem ini tuh juga cocok buat kalian pake ini di Uranus Nah buat kalian yang tanya bang kenapa gak pake hybrid penetration Kalian biar lebih sakit Nah untuk pertanyaan itu sih sebenernya bisa ya pake susunan yang ada hybrid penetrationnya Cuman untuk aku sendiri sih lebih nyamannya pake 3 movement speed dan 3 hybrid region Jadi untuk alasannya kenapa ya karena aku lebih nyaman sih untuk pake 3 hybrid region Karena disitu kalian bisa dapetin mana region dan XP region secara bersamaan Nah buat kalian yang tanya Bang kalau emblem support ku tuh masih kecil atau belum ku buka Bisa pake emblem match gak? Ya bisa Cuman disini memang aku lebih sukanya pake emblem support ya Nah jadi untuk emblem matchnya kalian bisa pake 2 movement speed 1 magic power dan 3 magic penetration Dan untuk talent emblemnya aku lebih saranin sih mending ke mystery shop aja biar cepet jadi Terus kalau kalian memang pengennya tuh lebih ningkatin ke arah movement speed atau agility Kalian bisa pake 3 movement speed dan sisanya sama 3 magic penetration dan mystery shop Nah jadi untuk susunan emblemnya match assassin sih ya seperti itu untuk esmeralda Nah buat kalian yang mungkin baru main atau ranknya masih GM atau master Kalian bisa pake emblem magical nih Jadi kalian bisa pake susunan pertamanya tuh kemana Terus untuk susunan yang kedua kalian bisa pake cooldown dan satunya di magic penetration Dan untuk talent emblem yang paling kanan Terus battle spell Untuk battle spell dari esmer kalian tuh sebenernya bisa pake 3 battle spell Nah tapi untuk yang sekarang tuh lagi metanya kalian bisa pake purify atau flicker Nah untuk execute sendiri memang sebenernya sih bisa Cuman untuk meta sekarang sih execute menurut aku kurang ya Karena untuk meta sekarang ini hero slow dan hero stun tuh memang bener-bener dimana-mana Semampir semua hero tuh sekarang bisa ngasih effect slow stun dan lain-lain lah Terus untuk buildnya nih Untuk build disini yang build yang pertama disini Build yang aku sering pake Karena disini tuh kalian bisa sustain ya Dan SP regen kalian tuh juga kenceng Ditambah talent emblem kalian kan Maksud aku susunan emblem kalian kan tadi ada yang full regen ya Jadi disini kalian bakal enak Terus untuk sepatunya kan bisa pake top boots Terus buku Nah buku disini item yang wajib buat esme Terus kalian bisa build langsung ke arah dominant ice Nah disini sih aku lebih suka ke arah dominant ice dulu ya Dibandingkan ke oracle terlebih dahulu Karena dominant ice disini tuh memang sekarang tuh kan dibutuhin banget ya Apalagi meta-meta offender sekarang tuh Hero-hero yang memang punya SP regen Dan life stealnya tuh cukup tinggi Contohnya nih ya kayak Yuzhong dan Pakuito Terus kalian bisa pake yang namanya oracle Dan baru kalian bisa ambil ke arah ice queen wand Ice queen wand disini juga item magic Atau item damage yang memang cocok digunain sama esmeh Nah selain ice queen wand kan juga bisa pake kalamity ripper Terus kalian bisa beli ke arah book force nih Nah jadi disini kalian bisa pake book force Buat ningkatin durabilitas kalian Terus untuk susunan emblem al susunan boot yang kedua Nah jadi untuk susunan boot yang kedua disini kita namain aja sustain 2 Jadi untuk disini kalian bisa pake boot ini Waktu kalian tuh ketemu hero physical Yang memang lebih kuat damage nya dibandingkan kalian Contohnya nih ya kayak thamus nih Jadi untuk thamus disini early game tuh kan kuat banget tuh Nah jadi kalian bisa pake Sepatunya tuh warrior boots Terus kalian bisa ambil ke arah perforce Nah jadi boot ini kalian bisa pake waktu kalian tuh ketemu hero yang Di early game nya memang hero power nya mungkin kalian kalah ya Ya contohnya thamus yang menurut aku Hero early game yang lumayan kuat lah Terus kalian bisa pake buku Oracle, kalamity ripper Yang kalamity ripper disini gak wajib Kalian bisa pake ice queen wand Atau kalian juga mau Kalau misalkan kalian lebih butuhin full tank Ya kalian bisa beli item defense lagi Nah untuk item defense ya kalian bisa diganti sesuai kebutuhan Bisa dimain ice, arena, shield, radiant armor Intinya untuk item defense sih relatif ya Harus nyesuaiin banget sama kondisi game kalian Jadi untuk item defense gak harus apa yang kalian liat di video ini Jadi kalian tetap harus bisa liat sesuai kondisi game kalian Nah terus untuk boot yang ketiga nih Untuk boot yang ketiga disini menurut aku Boot yang harus kalian pake waktu Roamer kalian itu diisi sama hero support Nah jadi disini kalian bakalan ngegandein tugas dari seorang tanker Yaitu ngasih TP badan Jadi disini kalau kalian Roamer kalian itu hero support, hero yang tipis Nah kalian wajib banget nih pake Boot yang full tank gak gini Jadi boot damage kalian atau Boot magic kalian itu cuman buku Sisanya defense Nah defense nya ya kembali lagi Harus nyesuaiin sama kebutuhan tim kalian Jadi kalian bisa beli ke arah oracle dulu Dominion ice dulu Baru oracle lagi Atau beli brute force dulu Dan baru yang terakhir Oracle atau immortal Atau kalian bisa beli Antikipiras, Athena, shield Jadi untuk item defense nyesuaiin aja sama kondisi game kalian Nah untuk spare equipment disini Kalian bisa isi aja sama immortal Atau radiant armor Jadi untuk item defense Sekali lagi harus nyesuaiin sama kondisi game kalian Nah jadi buat ngingetin kalian lagi Untuk susunan boot yang ketiga disini Kalian bisa pake waktu Roamer kalian diisi sama hero support Atau hero match yang biasanya sih Selena ya Nah itu kalian wajib banget nih Pake esme dengan susunan emblem tank Biar kalian tuh bisa jadi TP buat game kalian